Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat suri anak-anakku semuanya Khususnya anak-anakku pada sekolah menengah pertama atau SMP Kita berjumpa lagi yang sore hari ini Saya akan menyampaikan beberapa tips sukses Untuk ujian nasional tahun 2018 Anak-anakku yang saya sayangi ada beberapa tips yang akan saya sampaikan Sebelum mengikuti ujian nasional yang akan dilaksanakan pada minggu yang akan datang Baik anak-anak, yang pertama adalah persiapan Anak-anak tentu sampai saat ini kita atau anak-anak sudah persiapan belajar Dengan sungguh-sungguh selama 100 meter Sampai pada minggu-minggu terakhir ini Bimbingan belajar ini adalah bagian dari persiapan anak-anak Di dalam ikuti ujian nasional berbasis komputer Yang kedua anak-anak, berdoa kepada Allah tentu ini Kepada Allah ini tentu merupakan satu hal yang mutlak ya Dan tentunya anak-anak berdoa mulut agama dan kepercayaan masing-masing Yang ketiga anak-anak Biasanya anak-anak sebelum mengikuti ujian ini kita berdoa bersama atau apalah namanya Sehingga anak-anak bisa minta doa restu pada bapak ibu guru pada hari terakhir di sekolah Mungkin kalau misalnya ujian hari Senin, hari Sabtu anak-anak bisa minta doa pada bapak ibu guru ya Agar ujiannya lancar Yang berikutnya, yang keempat ini Ketika di rumah anak-anak juga Anak-anak wajib ya Anak-anak wajib minta doa restu kepada orang tua ketika berangkat ujian Karena apa? Ritunya yang Allah itu Ritua Allah itu sangat tergantung pada ritu orang tua kita Nah tentunya doa atau restu dari orang tua ini sangat penting Dan perlu anak-anak memintanya ketika akan berangkat ke sekolah Baik Yang kedua anak-anak Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan Anak-anak begini Pada saat pelaksanaan nanti anak-anak akan masuk pada ruangan komputer seperti biasa ya Pada satu ruang itu ada dua puluh bahkan mungkin lebih ya Maka anak-anak masuk ke ruangan dengan tertib dan tenang Santai saja, santai saja Jadi itu tidak usah terlalu tegang Masuk ruangan tertib dan tenang ya Kemudian duduk Yang kedua Berdoa kepada sang penciptakan diberi kemudahan Tentu ini mutlak anak-anak Setiap saat akan mengikuti ujian nasional Anak-anak harus berdoa terlebih dahulu Yang ketiga Mengikuti arahan dan perintah dari proktor dan pengawas ya Ini tentu karena semuanya ada saling keterkaitan anak-anak ya Jadi semua perintahnya nanti bagaimana cara pengisiannya dan seterusnya Ini ada pada proktor dan juga mungkin ada pengawas keuangan masing-masing Yang keempat Buka aplikasi dan pastikan komputer siap dioperasikan Kalau mengikuti perintah proktor dan pengawas Semua aplikasi ujian nasional Ini akan bisa dibuka dengan baik Sehingga komputer semuanya siap dioperasikan Tentu kalau ada masalah Proktor akan cepat mengatasinya Baik, tip berikutnya di dalam Melaksanakan apa namanya Mengerjakan soalan anak-anak Seperti ujian biasa ya Pilih nasional soalnya mudah terlebih dahulu Jadi tidak harus satu dikerjakan dulu selesai Dua Nanti waktunya tidak Apa namanya tidak tersukupi Ya Pilih soal yang kelihatannya mudah Oh ini kemudah Kerjakan dulu Ya Baru nanti diselesaikan setelah Apa namanya Yang mudah-mudah itu terselesaikan semuanya Baik, berikutnya anak Baca pertanyaan sebelum membaca soal Dan pilih jawaban setelah cermat Begini Kenapa harus membaca pertanyaan dulu Sebelum membaca soalnya Soalnya yang mungkin tagnya yang panjang Ini dibaca dulu pertanyaannya Karena apa Kalau dengan membaca pertanyaan Nanti kalian membaca tagnya Tagnya Maka itu kalian sambil membaca Akan sambil bisa berpikir Oh ini apa jawabannya Misalnya Yang ditanyakan ide pokok Maka pertanyaan misalnya Ide pokok pada paragraf tersebut adalah Maka dalam membaca ini Kalian sudah bisa Peminset kita Atau pikiran kita Sudah ada pada Ide pokok tadi Sehingga Di dalam membaca itu Kalian sudah Berpikir Baik Jika ragu dengan jawaban Maka tombol ragu Maka pilih jawaban yang mudah tadi Agar Apa namanya Bisa dengan cepat Mengerjakan Yang mudah-mudahan dulu Atau yang dianggap Kalian bisa dulu ya Itu dikerjakan Dukang longga Ya tombol lajar Berikutnya Kerjakan soal dengan cepat Dan pastikan semua indikator Soal terjarak Semuanya Enak-enak Dalam usia nasional Berbasis komputer itu Di sebelah kanan itu Anda indikator Soal itu sudah terjarak Atau belum Ya jadi Nomor soal itu Nanti akan tersorot Dengan warna yang berbeda Ya misalnya Yang sudah tersorot Warna hitam Maka Di situ Kalian harus Memantuk Pastikan Semuanya Indikator itu Terjawab Semuanya Baik Berikutnya Selalu melihat Times control Atau indikator Waktu yang berjalan Di pojok kanan Itu biasanya Di situ Karena Waktunya 120 menit Waktu itu Dimulai dari 120 menit Jadi Setiap saat berkurang Setiap Kurang Setiap saat berkurang Kalau Kalian bisa memantuk Itu Pasti Akan Enjoy Karena waktunya Oh ini masih 30 menit Oh ini masih 20 menit Pasti banyak waktu Maka Bisa untuk Mengubah Atau mungkin juga Memperbaiki jawaban Yang dianggap Ragu tadi Baik Berikutnya Pastikan Semua jawaban Terjawab Semua pastikan Terjawab Sebelum mengakhiri tes Coba pastikan Kalau ini Katol Sudah terjawab Semua Sudah selesai Kalau sudah pasti Maka tutup Semua aplikasinya Ya Aplikasinya Tutup Kemudian Akhiri dengan Berdoa Sebagai ucapan Rasa syukur Ketika Kalian sudah Selesai Baik Berikutnya Terima kasih Anak-anakku semuanya Bisa Bisa mendapatkan Sekolah Terima kasih Atas Sekolah Perhatian Mohon Mata Sekolah Kesalahannya Jangan lupa Yang belum Subscribe Tolong Untuk Subscribe Agar Kalian Bisa Menerima Informasi Informasi Berlari Channel Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu